Pemirsa penggunaan senjata api oleh polisi diizinkan selama anggota kepolisian berada dalam situasi dan kondisi yang berbahaya. Namun lagi-lagi, kontrol dan seleksi yang ketat harus diterapkan kepada anggota kepolisian agar tak ada lagi senjata yang seharusnya untuk melindungi, justru menghilangkan nyawa orang lain. Peristiwa penembakan yang dilakukan polisi hingga mengenai tiga pemuda di Makassar menjadi contoh penggunaan senjata api oleh polisi. Dalam kondisi tertentu, polisi memang dapat dan diizinkan menggunakan senjatanya. Namun penggunaannya diawasi dengan ketat dan hanya boleh digunakan dalam kondisi yang sifatnya untuk melumpuhkan. Kekerasan yang paling pertama yang boleh dilakukan oleh polisi adalah kekerasan sifatnya melumpuhkan sebatas menghentikan, sekali lagi, menghentikan agar perbuatan kekerasan dari oknum masyarakat tersebut tidak terus-menerus menganiaya si personil polisi. Namun lagi-lagi, peristiwa salah tembak kerap membuat masyarakat menjadi korban. Alih-alih membela diri, peluru dari senjata polisi justru memakan korban jiwa. Kontrol dan seleksi yang ketat harus diterapkan kepada anggota kepolisian agar tak ada lagi senjata yang seharusnya untuk melindungi, justru menghilangkan nyawa orang lain. Harus betul-betul diseleksi dan dikontrol seketat mungkin untuk memastikan agar tidak senjata pahantuan, senjata yang justru bukan mengamankan tapi justru membahayakan, membuat orang cedera atau bahkan membuat orang kehilangan nyawa. Selain pengaturan penggunaan senjata api, sanksi terhadap polisi yang lalai hingga menyebabkan nyawa melayang juga harus ditegakkan, baik secara pidana maupun organisasi. Pemirsa penggunaan senjata api oleh polisi telah diatur dalam peraturan Kapolri tahun 2009. Dalam peraturan tersebut tercantum prosedur serta evaluasi penggunaan senjata api oleh polisi. Aturan penggunaan senjata api oleh anggota polisi telah diatur dalam peraturan Kapolri. Pertama ada di pasal 8 ayat 1 peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009. Anggota polisi dapat menggunakan senjata api bila tersangka melakukan tindakan yang dapat melukai atau menghilangkan nyawa masyarakat. Kemudian jika anggota polisi tidak memiliki alternatif lain untuk menghentikan tersangka atau polisi tengah berusaha mencegah larinya tersangka yang dapat mengancam jiwa masyarakat atau polisi itu sendiri. Namun polisi tak bisa serta merta langsung melepaskan tembakan. Di pasal 48 huruf B per Kapolri nomor 8 tahun 2009, sebelum menggunakan senjata api, polisi harus menyebutkan dirinya polisi yang sedang bertugas. Kemudian polisi juga harus meminta sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya. Setelah itu polisi juga harus memberikan waktu yang cukup bagi sasaran untuk mematuhi perintah tersebut. Dan di pasal 14 ayat 2 per Kapolri nomor 1 tahun 2009, polisi juga harus membuat laporan terperinci terkait penggunaan senjata api yang telah dilakukan. Laporan tersebut berisi tanggal dan tempat kejadian, tindakan tersangka, alasan penggunaan senjata, rincian kekuatan yang digunakan, evaluasi hasil penggunaan senjata, dan terakhir akibat atau permasalahan yang mungkin timbul akibat penggunaan senjata tersebut. Penggunaan senjata api oleh polisi hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dan dengan prosedur yang benar pula. Di luar itu dapat dikategorikan kelalaian, pelanggaran kode etik, bahkan tindak pidana. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!